Bapak Ibu yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Saya akan belajar Sedikit memafarkan tentang Cara membuat video pembelajaran Dengan menggunakan Aplikasi bandycam Sebagai bahan Untuk menampilkan wajah Perlu diketahui Oleh Bapak Ibu semuanya Saya tidak merekomendasikan Cuman Memberikan alternatif Saja dengan bandycam ini Kemudian Saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya Lebih kreatif Lebih kreator Daripada saya Saya hanya menjalankan tugas saja Versi saya Langkah membuat video pembelajaran Yang simple lah Saya katakan simple Yang pertama Membuka dan menampilkan Bahan presentasi Bisa berbentuk Bisa berbentuk VVT Atau berbentuk VDE Terserah Bapak Ibu semuanya Ketika sudah tampil Maka aktifkan Bandycam yang telah disetting Maksudnya Bandycam yang telah disetting Itu Posisinya Akan dimana Seperti saya meletakkan Gambar ini Atau layar ini Wajah ini Di sebelah Atas Pojok kiri Nah Terserah Bapak Ibu Sebenarnya bisa diatur Terserah keinginan Bapak Ibu semuanya Bisa di Atas Pojok kanan Bisa di bawah Nah Terserah Bapak Ibu semuanya Nah Setelah diaktifkan Maka Eksekusi Langsung Memulai Nah Kemudian Di antara Keunggulan Bandycam Jadi Yang akan saya tekankan Pada presentasi ini Yaitu Membahas tentang Bandycam Karena teknis Untuk Pembuatan video Pembelajaran ini Saya Berguru Kepada Bapak Ibu Semuanya Yakin Bapak Ibu Lebih kreatif Yang pertama Keunggulannya Berukuran ringan Sehingga Dapat Dijalankan Pada komputer Dengan spesifikasi Rendah Yang kedua Tanpa Watermark Tanpa Watermark Tanpa Watermark Ini Bagi Yang Berbayar Juga Bagi Yang gratis Akan tetapi Diregistrasi Ada pun Yang gratis Dan Tidak Diregistrasi Nanti Kita bahas Nah Masih tentang Keunggulan Software Bandicamp Ada sebuah Penelitian Dari salah seorang Sarjana Yaitu Desi Giuliani Ini emailnya Dia meneliti Software Perekam layar Atau screen Recorder Terbaik Untuk Windows Yang dia teliti Ada 10 Ini Abesrahnya Nah ini Di update Atau Dicantumkan Disini Ilmu Ti Dot Org Nomor Nomor Sepuluhnya Nomor Kesepuluhnya Itu Yaitu Ini Bandicamp Nomor Kesepuluhnya Ini Bandicamp Nomor Pertama Kedua Dan Sampai Sembilan Itu Diantaranya Ada Camtasia Dan Lain Sebagainya Nah Bandicamp Menurut Penelitian Dia itu Mendapat Peringkat Ini Sepuluh Yang Ini Software Perekam Layar Komputer Terbaik Selanjutnya Bernama Bandicamp Memang Ini Termasuk Software Terbaik Yang Bisa Digunakan Untuk Merekam Layar Komputer Hanya Saja Batasan Perekaman Layar Untuk Versi Gratis Itu Hanyalah Sepuluh Menit Nah Perlu Diingat Sepuluh Menit Ini Apabila Tidak Registrasi Jika Anda Menginginkan Video Perekaman Layar Yang Lebih Lama Lagi Anda Harus Membeli Lisensi Dari Software Ini Sebenarnya Bisa Juga Gratis Asal Registrasi Nah Nanti Yang Akan Saya Bahas Ini Adalah Versi Yang Gratis Yang Diregistrasi Sehingga Tidak Berbayar Dan Dapat Digunakan Se Apa Ya Bebas Nah Kekurangannya Yang Namanya Afrikasi Atau Apapun Lah Tak Ada Gading Yang Tak Retak Nah Disini Juga Memiliki Kekurangan Diantara Kekurangannya Bandicam Ini Versinya Gratis Selalu Ada Watermark Bandicam Ada Watermark Bandicam Ini Sekali Lagi Saya Tekankan Ketika Tidak Registrasi Yang Versi Gratisnya Yang Kedua Bandicam Versi Gratis Juga Hanya Dapat Merekam Maksimal Selama 10 Menit Saja Nah Seperti Itu Nanti Kita Bahas Lebih Lanjutnya Apakah Benar Begitu Lanjutkan Nah Untuk Mendapatkan Bandicam Yang Versi Gratis Serta Bisa Maksimal Dalam Kualitasnya Cara Mendonet Selanjutnya Salah Satu Alternatifnya Bapak Ibu Bisa Menggunakan Link Ini Monggo Ini Sama Semuanya Sama Cuma Saya Buat Banyak Aja Supaya Agak Agak Wow Gitu Nah Ini Linknya Setelah Bapak Ibu Mendownload Nya Otomatis Akan Berbentuk Rar Seperti Ini Berbentuk Rar Langkah Yang Pertama Bapak Ibu Ekstrak Terlebih Dahulu Dengan Cara Klik Kanan Kemudian Ekstrak Her Nah Setelah Di Ekstrak Maka Akan Terdapat Ini 7 7 File 7 File Langkah Yang Pertama Ketika Sudah Di Ekstrak Adalah Menginstall Ini Jangan Jangan Salah Yang Di Instal Adalah Ini Bd Can Setup Nah Ini Di Instalnya Gimana Sama Seperti Biasa Sama Seperti Biasa Menginstalnya Bapak Ibu Sudah Tahu Kemudian Setelah Di Instal Ini Jangan Dulu Dibuka Tapi Close Aja Dulu Jangan Dulu Dibuka Close Nah Setelah Diclose Nah Tinggal Ini K Gain K Gain Ini Ekstrak Juga Oleh Bapak Ibu Ekstrak Lagi Setelah Di Ekstrak Maka Hasil Ekstrak Terdapat 6 File Terdapat 6 File Nah Bapak Ibu Pilih Yang Ini Yang K Yang Keigen Yang Gambar Tofi Ini Pilih Klik Dua Kali Maka Akan Meminta Registrasi Registrasinya Cukup Cukup Memasukkan Email Emailnya Bebas Tanpa Memasukkan Kode Hanya Memasukkan Email Email Yang Utama Bapak Ibu Monggo Atau Email Dadakan Juga Monggo Dan Wifi Nya Ketika Ini Usahakan Tidak Aktif Ketika Proses Ini Tidak Aktif Nah Masukkan Email Ke Kolom Registrasi Tadi Setelah Email Dimasukkan Secara Otomatis Bisa Digunakan Tanpa Watermark Dan Tanpa Batas Walaupun Ada Batas Tapi Batasnya Itu Sangat Besar Nah Jika Tidak Registrasi Bagaimana Jika Tidak Registrasi Tapi Langsung Bapak Ibu Gunakan Tanpa Registrasi Di Raryan Satunya Lagi Yang Tadi Maka Akan Ini Ketika Bapak Ibu Menggunakan Itu Bisa Digunakan Tapi Setelah Akan Ada Ini Setelah 10 Menitnya Rekaman Selesai Kamu Hanya Bisa Merekam Selama 10 Menit Dalam Versi Gratis Bandicamp Mohon Beli Bandicamp Dari Bandicamp Dotcom Ketika Klik Iya Maka Kampilannya Seperti Ini Bisa Membeli Bisa Juga Daftar Nah Kan Kita Bingung Dimana Ini Alamat Alamat S Yur S Urel Dan Nomor Serial Itu Dimana Lebih Baik Lakukan Cara Yang Saya Potarkan Tadi Monggo Daripada Harus Daripada Harus Seperti Ini Di antara Tampilannya Tampilan Layar Utamanya Untuk Bandicamp Seperti Ini Nah Ini Untuk Memulai Rack Nah Disini Waktunya Kemudian Disini Layar Penuh Bisa layar Penuh Atau layar Sedikit Atau Bisa Bapak Ibu Atur Sendiri Untuk Itu Nah Sekilas Untuk Tampilannya Seperti Ini Bapak Ibu Nah Cukup Sekian Untuk Bandicamp Ini Hatur Thank you Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Ibu Sampai Ibu 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 Terima kasih.